Oke, selamat pagi, selamat hari Minggu Pak Randel, senang bisa kemarin merayakan ulang tahun Bapak, kira-kira apa yang Bapak ingin sampaikan kepada kami, para hamba Tuhan, para pendeta, para penginjil, dan juga mahasiswa sekolah teologi yang rindu melayani Tuhan, silakan Bapak. Oke, sedara-sedara, pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan, saya Randel Wessel sampaikan selamat dan berkat Tuhan kepadamu semua, masing-masing. Saya tahu dalam zaman dan waktu ini ada banyak ketakutan karena itu penyakit-penyakit virus itu yang kami mengalami semua, seluruh dunia. Tapi saya mau sampaikan satu ayat dari Sermon Tuhan yang menolong saya banyak dan juga harap menjadi satu berkat dan pertolongan juga sedara-sedara di dalam Tuhan. Coba dalam saya baca itu, saya coba-coba jangan terang ini, tidak begitu terang di sini, tapi saya akan coba. Itu dalam Yahya pertama, Yahya pertama, pasal 4, 8, 18. Coba tolong saya baca, saya coba baca, tapi itu terang di sini, tidak. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan, ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, takut ia tidak mempunyai di dalam kasih. Tidak sempurna, tidak sempurna, tidak mempunyai di dalam kasih. Artinya, jangan kami takut, itu kuasa Tuhan Allah yang pegang dan dia ada kuasa yang sempurna, dia bersama-sama dengan kami. Maaf atas bahasa saya yang kurang, tapi sudah berapa tahun tidak pakai. Tapi itu, kasih itu, kalau kami, kalau kami taruh kepercayaan kami seluruh 100% kepada Tuhan Allah, kami tidak bisa, tidak bisa hilang, tidak bisa takut sama sekali. Karena dia di atas segala kuasa. Tuhan Allah itu kuasa dan kami tidak usah takut. Saya tahu, di sini di Amerika, dalam kota saya juga, banyak orang yang takut sekali. Tapi, kami yang menjadi orang Kristen, yang percaya akan Yesus, harus jangan tidak takut. Dan itu kasih Allah yang dicurekan kepada kami oleh Tuhan. Itu yang bisa menelami kami dan akan mengingkat kami ke atas sampai tidak takut lagi. Itu ketakutan itu dari iblis, tidak usah takut. Percaya akan Tuhan, sebab dia yang pegang segala kuasa. Dan, coba, oke. Jadi sampai di situ, dan selamat-selamat hari, dan selamat. Boleh Tuhan berkatilah, saudara-saudara semua, dalam kama Tuhan Yesus. Pak Randall, Pak Randall, I remember you told me about how Dr. Jeffrey share with you his vision to go to Burma, to Myanmar. Can you share a little bit? Ya, tentang Burma itu, kami bersama-sama ditangkap, tidak dengan Jepang. Tapi, dia sering berkata-kata tentang kemauan dan keinginan untuk pergi ke Burma. Tetapi, tidak bisa sekarang dia meninggal di Sulawesi itu. Tetapi, dia mau. Jadi, saya harap dan kami percaya bahwa itu mimpi, itu panggilan Tuhan Jepang, Bapak Jepang, untuk ke Burma akan dicurahkan kepada pendeta-pendeta, saudara-saudara di dalam Tuhan. Supaya ada yang ingin mau ke Burma, supaya itu, saya tidak tahu kata itu. Tuhan Jepang ingin sekali mau ke sana, tapi dia tidak sempat. Mungkin ada yang lain yang akan ikut dan akan pergi ke Burma. Dipanggil Tuhan untuk ke Burma. Terima kasih, Pak. Baik. Thank you, Pak Randall. Kami terus berdoa. Masih bisa merayakan ulang tahun 104 nanti. Ya, Pak. Kami terus berdoa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak Leo. Dan sampai kami bertemu lagi. Dan lagi, boleh Tuhan juga berkatilah Pak Leo dan pemilih dan segala yang mendengar ini. Kami minta supaya Tuhan curahkan berkat yang hebat dan yang besar ke atas mereka. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Tuhan memberkati. Sampai jumpa lagi. Betul, sampai jumpa lagi. Okay. Bye, Pak. Senang salit saya. Paki bahasa Indonesia sedikit. Okay. Bye, Pak. Okay, bye-bye. 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 Bye-bye.